Jangan nerima Rohingya, nanti jadi Palestina Jili 2 Ya, kata-kata seperti ini mungkin akan diucapkan oleh orang yang belum mengetahui mengenai Rohingya Baru-baru ini di Aceh lagi-lagi kedatangan tamu yang tadi undang, yaitu Rohingya Sebenarnya ada kesemahan nasib penduduk Palestina dan etnis Rohingya Yaitu sama-sama dikriminalisasi di tempat tinggal mereka Ya, itu membuat mereka harus berjuang dan finally mereka tuh harus cari suaka lain agar bisa bertahan hidup Nah, sebelum masuk ke Aceh, etnis Rohingya ini sudah mencoba ke negara jiran Namun karena negara tersebut juga sudah menampung terlalu banyak Rohingya lainnya Otomatis Malaysia harus lebih strict lagi dalam menerima Rohingya Alhasil nih, etnis ini pun memutuskan untuk berlabuh ke Aceh Karena secara geografis juga kita ketahui ya, kalau misalnya Aceh lah yang paling dekat dengan Malaysia Nah, disinilah seharusnya pemerintah Aceh lebih bekerja keras terutama dinas sosial Agar warga Rohingya tersebut bisa diperhatikan dalam jangka waktu yang ditentukan Bukan diperluangkan karena isu atau oknum yang membuat etnis Rohingya melakukan kejahatan Jika dipandang dalam sisi agama, kita juga tahu ya Kalau misalnya Muslim itu wajib menerima tamu Selama mereka tidak menggunakan kesihatan atau hal negatif untuk diri kita Apalagi mereka juga saudara sama Muslim Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat berapa kali dia ke Mekah Kalau mau lihat iman orang, lihat bagaimana dia memuliakan tamu Kalau teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar Oke